Semua makhluk menemui ajalnya, selang beberapa lama pada tiupan sangka kalah yang kedua manusia dibangkitkan, inilah yang disebut yaumal ba'at atau hari kebangkitan Iman kepada hari kiamat Iman kepada hari kiamat berarti kita yakin bahwa alam semesta ini akan mengalami kehancuran total, tiada satu buat makhluk yang tersisa di dunia ini Percaya pada hari kiamat adalah rukun iman yang kelima Orang Islam yakin suatu ketika nanti dunia panah ini hancur lebur, gunung yang menjulang tinggi, gunung yang kokoh, lautan yang luas, manusia yang berkuasa dan sebagainya akan hancur lebur Pada saat itu semua makhluk yang hidup akan mati, lalu semua orang yang telah mati dibangkitkan kembali oleh Allah SWT untuk hisap segala amal perbuatannya Selama berada di dunia ini, Allah SWT berfirman, yang artinya Dan hari kiamat itu pasti datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur Al-Had, ayat 7 Sementara itu, manusia yang meninggal sebelum hari kiamat menunggu datangnya hari kiamat di alam barzak Alam barzak adalah alam antara dunia dan akhirat, atau sering disebut alam kubur Manusia yang telah dicabut nyawanya oleh malaikat Israel akan masuk ke alam barzak Di alam barzak ini, roh mengalami peristiwa-peristiwa sebagai berikut Yang pertama, pemeriksaan malaikat munkar dan nakir Setiap manusia akan diperiksa keimanannya, apakah dia beriman kepada Allah atau tidak Yang kedua, nikmat dan siksa kubur Setelah mengalami pemeriksaan, orang yang beriman dan beramah soleh akan memperoleh nikmat kubur Sedangkan orang yang ingkar dan berdosa akan memperoleh siksa kubur Peristiwa sesudah hari kiamat Hari kebangkitan Kiamat terjadi setelah malaikat Israel meniup sangka kalah yang pertama Semua makhluk menemui ajalnya Selang beberapa lama, pada tiupkan sangka kalah yang kedua, manusia dibangkitkan Inilah yang disebut Yaumal Ba'at Atau hari kebangkitan Manusia dibangkitkan dalam keadaan yang bermacam-macam Sesuai dengan amalan yang telah dilakukannya Firman Allah SWT dalam surat Azal Zala ayat 6 Yang artinya Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya Dalam keadaan yang bermacam-macam Supaya diberlihatkan kepada mereka Balasan pekerjaan mereka Yang kedua Yaumul Masyar Hari pengumpulan Setelah dibangkitkan, manusia digumpulkan di suatu tempat Inilah padang masyar Keadaan manusia yang susah tiada naungan kecuali naungan Allah SWT Bagi yang dikendakinya Saat itu manusia menerima catatan amalnya Orang-orang yang beriman dan beramal soleh bergembira ceria dengan catatan kebaikannya Sebaliknya, orang kapir dan berusaha menyesali perbuatan yang telah dilakukannya Selanjutnya, manusia akan dihisap diperhitungkan amalnya dengan seteliti-telitinya Untuk memperoleh balasan yang seadil-adilnya Fungsi iman pada hari kiamat Manusia dan alam semesta adalah makhluk ciptaan Allah SWT Yang memiliki kekurangan dan keterbatasan Manusia sendiri selama dunia terbentang Telah mengalami pergantian generasi demi generasi Demikian pula bumi kita ini Semakin lama keadaannya, semakin memburuk Timbul kerusakan di mana-mana Akhirnya bumi dengan segala isinya binasa pula Menyadari bahwa kehidupan dunia akan berakhir Dan segenap manusia akan mempertanggungjawabkan amal perbuatannya Manusia handaklah menjadikan kehidupan di dunia ini sebagai tempat Untuk beramal dengan sebaik-baiknya Agar mencapai kebahagiaan di akhir kelahan Beriman pada hari kiamat dapat berfungsi sebagai Pendorong untuk melakukan hal-hal berikut Yang pertama Berperilaku baik Tujuan orang yang beriman kepada hari kiamat Bukan sebatas mencapai kebahagiaan dunia semata Melainkan juga mencapai kebahagiaan akhirat Oleh karena itu Umat Islam senantiasa berusaha dan gemar Berbuat kebaikan secara ikhlas Agar mendapatkan ridu Allah SWT Tidak ingin dipuji atau menjadi sombong Karena kebaikan itu Yang kedua Berani dalam membela kebenaran dan rela berkorban Orang yang beriman pada hari kiamat Memandang bahwa kehidupan di dunia ini Adalah jalan untuk mencapai kehidupan yang sebenarnya Yaitu kehidupan akhirat yang abadi Orang yang beriman Tidak akan ragu-ragu dalam membela kebenaran Yang ketiga Memperoleh ketenangan dan ketentraman Orang yang beriman kepada hari akhir Akan tetap tentram dan tidak kecewa Apabila kebaikan-kebaikan yang dilakukannya Tidak dihargai orang Juga tetap sabar dan tabah Jika kebaikannya malah membuatnya menderita Dan diperlakukan tidak adil Karena yang bersengkutan Hanya mengharapkan balasan dari Allah SWT Dan yang keempat Memperoleh keyakinan Bahwa Allah SWT Akan membalas segala perbuatan manusia Baik maupun jahat Ada pun balasan baik dan buruknya manusia Yaitu ada tiga Yang pertama Yaumal Mizan Yaumal Mizan adalah hari Dimana amal manusia Ditimbang dengan teliti di atas Neraka keadilan Manusia tidak ada yang berani Sedikitpun Walaupun hanya seberat atom kebaikan Atau kejahatan Tetap akan memperoleh balasannya Di Roman Allah SWT Dalam surat Azal Zala ayat 8 Yang artinya Barang siapa yang mengerjakan kebaikan Seperti Zara pun Niscaya dia akan melihat balasannya Dan barang siapa yang mengerjakan Kejahatan sebesar Zara pun Niscaya dia akan melihat balasannya pula Azal Zala ayat 7-8 Dan yang kedua Balasan perbuatan baik Berbahagialah bagi mereka Yang berat timbangan amalnya Karena akan memperoleh kehidupan Yang bahagia dan kesejahteraan Di akhirat kelah Firman Allah SWT Dalam surat Al-Qur'ah Ayat 6-7 Yang artinya Dan ada pun orang Yang berat timbangan kebaikannya Maka dia berada dalam kehidupan Yang memuaskan Al-Qur'ah Ayat 6-7 Banyak ayat Al-Qur'an Yang menjelaskan Tentang betapa bahagianya Orang yang beriman Dan beramal soleh Dan banyak Berbuat baik Dalam kehidupan di dunia Sehingga Mendapat tempat yang baik Yaitu surga Di akhirat kelahan Dan yang ketiga Sebagian manusia Memperoleh kehidupan Yang sengsara Karena ringan timbangan Amal kebajikannya Dan lebih besar dosa Akibat kejahatan di dunia Jerman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surat Al-Qur'ah Ayat 8-11 Yang artinya Dan ada pun orang Orang yang ringan Timbangan kebaikannya Maka tempat kembalanya Adalah Hawiyah Dan tahukah kamu Apakah Hawiyah itu Yaitu api yang sangat panas Al-Qur'ah Ayat 8-11 Banyak ayat Al-Qur'an Yang menjelaskan Tentang betapa Menderitanya Orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Banyak melakukan maksiyah Serta enggan menerima kebenaran Semasa hidup di dunia Ada yang kekal abadi dalam neraka Ada juga yang bersifat sementara Jika manusia memahami dan meyakini Sepenuh hati Tentang hari kiamat Dan adanya balasan baik dan buruk Seharusnya manusia mawas diri Dalam berperilaku Dan berpegang pada prinsip Mendahulukan ketaatan kepada Ajaran agama Daripada yang lainnya Dari sisi Azazi Iman pada hari kiamat Memperingatkan manusia Agar konsekuen Melaksanakan kewajiban Dan memenuhi hak-haknya Karena akan dipertanggungjawabkan Di hadapan Tuhan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!